Pelaksanaan penyerahan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2023 menandakan akan dilaksanakannya APBN 2023 yang dengan penyerahan ini berarti mereka bisa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan termasuk melakukan procurement meskipun belum masuk tahun anggaran 2023. Untuk belanja negara seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM Oleh karena itu saya didampingi oleh dua menteri yang sangat memang membidangi bidang SDM yaitu Menteri Pendidikan serta Menteri Kesehatan Tadi menekankan kembali prioritas 2023 yang disampaikan oleh Bapak Presiden Alokasi untuk pendidikan mencapai Rp612,2 triliun Itu untuk pemerintah pusat Rp237,1 triliun Transfer ke daerah sebesar Rp305,6 triliun Pembiayaannya Rp69,5 triliun Untuk Pak Nadiem dan Pak Budi dari Menteri Pendidikbud Ristek dan Kesehatan Monggo kalau ditambahkan prioritas 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Menkyu Terima kasih Pak Presiden untuk penyerahan dipanya pada hari ini Mungkin sedikit mengenai postur anggaran Kemendikbud pada tahun 2023 Total anggaran Kemendikbud Ristek 2023 sekitar Rp80,22 triliun Dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan Seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain Untuk program-program prioritas kementerian Program-program Merdeka Belajar Anggaran sebesar Rp4,57 triliun Dan ini adalah untuk berbagai macam pengembangan Seperti kurikulum Merdeka Pelanjutan dan pelaksanaan asesmen nasional Program Guru Penggerak Yang akan menjadi pengawas dan kepala sekolah masa depan kita Pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak Di berbagai macam daerah Dan di daerah-daerah 3T Untuk menjadi salah satu percontohan sekolah yang lebih merdeka Agar bisa menjadi mentor kepada sekolah-sekolah sekitarnya Dan juga program-program literasi Program Tiga Dosa Pendidikan Dan BLU Museum Tentunya dalam rangka melaksanakan program digitalisasi pendidikan Platform-platform teknologi gratis Untuk guru dan kepala sekolah Akan terus kita tingkatkan tahun depan Untuk memastikan bahwa semua guru Punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Sebagai program-program prioritas tahun 2023 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh